Selamat berjumpa lagi dengan Ibu Hari ini kita akan membuat cerita atau karangan menggunakan Microsoft Word Nanti akan seperti ini Contohnya ada bingka, ada foto kalian, ada ini dari Watermark Terus ada Dropcard Oke, kita akan mulai Caranya Nah, ini kita pilih dulu background Background dari menu desain Ini, pilih backgroundnya, nanti bebas File effect, boleh Dua warna, boleh Atau yang satu warna, juga boleh Ini, misalnya, seperti ini Oke Terus kita pilih bingkai Bingkainya Boleh yang warna Kalau nanti kalian pilih warna hitam Berarti bisa di Beri warna Nah, misalnya seperti ini Terus Oh, ini Boleh diganti juga Warna Backgroundnya Nah, karena terus untuk membuat judul Untuk membuat judulnya Misalnya, seperti ini Upacara Kemerdekaan Kemerdekaan Nah, misalnya Seperti ini Diblok dulu Diperbesar Diperbesar Terus dipilih jenis tulisannya yang tebal Rata Warna tengah Kalau sudah Baru dikasih warna Klik Gradience Klik More Gradience Nah, dari sini Pilih yang Gradience Nah, ini Misalnya Warnanya merah putih Seperti ini Oke Kalau sudah Nah Enter Baru Kalian Nanti Membuat Kolom Seperti ini Kolom cerita Atau ceritanya dulu Baru membuat kolom Juga bisa Ini Kalau Kalau nanti Misalnya Punya Cerita Di sini Di copy Taruh Di sini Pastanya Pilih yang Cap Baru Diblok Pilih Pitch Layout Kolom More Kolom Ini Dua kolom Oke Baru Diperbesar Tulisannya Nah Ini Nah Jadi Di copy dulu Paste di sini Baru membuat Dua kolom Kalau sudah Menjadi Dua kolom Kita Mau Membuat Drop cup Dari P Penyaknya Diblok Dulu Pilih Insert Dulkap Yang ini Klik Silahkan dipilih Boleh yang ini Boleh yang ini Oke Ini kalau sudah Sekarang Membuat Identitas Nama Besar Zoom Titik Dua Misalnya Ini Ibu Nomor Absen Empat Polo Kelas Sekolah Nah Kalau tidak Kelihatan Seperti ini Kotak Rancangannya Ini Diturunkan Sekolah SD Nah Ini Tulisan Rata Kiri Pilih Home Rata Kiri Pilih Yang Lo Spasi Supaya Tidak Menuh Tempat Bisa Dibuka Cil Seperti Ini Kita Lihat Nah Sekarang Gambar Insert Gambar D-Run Misalnya Ini Nah Bukan Gambarnya Dipilih Posisinya Diklik Ini Dipilih Format Posisi Misalnya Gambarnya Mau Dik Dekat Judul Oke Itu Ini Nanti Dinaikkan Lagi Ini Ilangkan Ditarik Ini Boleh Ditaruh Posisi Di Bawah Nah Sekarang Insert Picture Cari Foto Ditarik Kecil Baru Format Posisi Ditaruh Di Sebelah Kanan Jadi Kanan Kiri Seperti Ini Oke Jadi Nanti Ada Bingga Ada Gambar Duduk Seperti Ini Drop Cap Kolom Jangan lupa Disimpan File Save As Nah Kalau Masuk Google Classroom Disini PDF Nah Atau Dari Nah Kalau PDF Nanti Background Seperti Ini Ada Yang Seperti Ini Ada Yang Bisa Terus Kalau Tidak Di Print Screen Atau Screen Shoot Ini Buka Microsoft Lagi Taruh Disini Nah Ini Bisa Di Crop Format Crop Skip Baru Di Oke Nah Baru Di Nanti Disimpan Atau Kalau Print Screen Bisa Langsung Dimasukkan Ke Tuga Platform Ya Bagus Kalau Enggak Seperti Ini Jadi Dia Tidak Pecah Save Kita Coba Jadi F Ini Ya Ini Last Nah H Simpan Nah Ini Background Tidak Berubah Nah Baru Nanti Di Kirim Ke Google Postle Selamat Mengerjakan Min B Lui Nanti Lui Lui